Intro Salah satu esensi dari seorang public speaker adalah kemampuan bicaranya yang membuat orang lain percaya. Alias, saya menyebutnya adalah kemampuan bicara hebat. Jadi gimana, apa yang dibutuhkan seorang public speaker untuk bisa punya kemampuan public speaking yang baik? Ada cara sederhana yang mungkin lebih gampang diingat dan lebih gampang dipraktekan setiap kali Anda bicara. Di buku-buku saya, saya menyebutnya teknik ini adalah teknik klaps. Ini dia, C-L-A-P-S, klaps. Seperti artinya, klaps itu kan artinya adalah tepuk tangan. Tuh, lihat tuh. Teknik klaps ini adalah kepanjangan dari clear, loud, and powerful speaking. Clear itu jelas. Loud berarti suaranya terdengar dengan baik. Powerful speaking adalah saat Anda bicara, didengar oleh audiens, dan membuat audiens Anda percaya pada apa yang dikatakan. Nah, teknik klaps ini, clear, loud, and powerful speaking ini bisa di-breakdown. Ini adalah lima langkah sederhana yang bisa Anda lakukan sehari-hari ketika bicara untuk membuat orang lain percaya pada apa yang Anda katakan, dan Anda menjadi seorang pembicara yang hebat. Kita break down. Clear berarti harus jelas. Apa yang dilakukan seorang public speaker? Supaya Anda terdengar dengan jelas saat bicara. Yang pertama adalah bicara gunakan intonasi. Intonasi itu adalah naik dan juga turunnya nada bicara. Persis sama kayak ketika Anda bernyanyi, mungkin Anda penyanyi, atau penelhatian nyanyi, sama dong. Orang kan kalau nyanyi kan ada naiknya, ada rendahnya, ada tingginya, ada rendahnya. Bicara pun demikian. Bukan, saya tidak meminta Anda saat bicara seperti penyanyi ya, tiba-tiba Anda ngomongnya sambil nyanyi. Enggak, itu musical, beda lagi. Tapi ngomongnya tetap harus ada nadanya. Contohnya deh, contohnya. Kalau saya ucapkan begini. Selamat pagi, saya Hilbram Dunar. Pagi hari ini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya public speaking. Itu saya ngomong datar tuh. Biasa aja. Anda bisa mendengar dengan baik, ya kan? Cuma kalau Anda dengarkan kelamaan, lama-lama Anda ngantuk. Makanya harus ditambahkan intonasinya, supaya terdengar lebih bermain dan lebih bersemangat. Jadi begini. Selamat pagi, saya Hilbram Dunar. Dan saya akan menjelaskan kepada Anda tentang pentingnya public speaking. Itu kalimatnya sama loh. Yang saya ubah cuma penggunaan intonasinya. Tapi efeknya berbeda. Jadi, yang pertama kali Anda perlu lakukan saat Anda mulai bicara adalah memainkan intonasi. Naik dan turunnya nada bicara. Yang kedua, yaitu adalah soal artikulasi. Itu berarti kejelasan Anda berbicara. Ada pelafalan yang baik. Karena ada beberapa orang yang kalau mau ngomong bergumam. Sehingga kedengarannya seperti orang yang mumbling. Tidak jelas seperti ketika Anda menyapa, Anda menyebut, Selamat pagi, Bapak dan Ibu-Ibu. Terima kasih waktu diberikan kepada saya. Itu bergumam. Kedengeran sih, tapi perlu usaha ekstra untuk mendengarkan dengan jelas apa yang dia katakan. Jadi kalimatnya bukan, Selamat pagi, Bapak dan Ibu-Ibu. Tapi, Selamat pagi, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Jadi, jangan ada kata-kata atau suku kata yang tidak terdengar dengan baik. Semuanya harus jelas. Itu adalah artikulasi. Nih, ini perlu kejelasan banget nih. Saya mau ambil contoh. Ketika Anda bicara bergumam, berarti Anda bicara dengan mulut yang tidak terlalu banyak bergerak. Jadi, cara paling sederhana yang perlu Anda lakukan ketika Anda mulai bicara adalah mulutnya dibuka. Iya, nggak perlu ekstrim, nggak perlu halo, selamat siang, nggak. Tapi, paling tidak Anda bicara, Selamat pagi, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Bukan, Selamat pagi, Bapak dan Ibu-Ibu. Kebayang ya, satu sudah tadi. Intonasi harus jelas. Yang berikutnya sudah ada artikulasi atau pelafalan bicara. Selanjutnya adalah ada aksentuasi. Ini adalah penekanan. Jadi, ada beberapa kata yang perlu Anda tekankan saat Anda bicara di depan audiens. Penekanan itu diperkuat kata itu. Contohnya adalah, Selamat pagi, saya Hilbram Dunar. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya teknik public speaking yang bermanfaat untuk kita semua. Saya tekankan di kata Hilbram Dunar, pentingnya public speaking untuk kita semua. Kalau Anda memperhatikan saya seperti sekarang ini, setiap kata yang saya katakan, Anda mendengar dengan baik. Tapi kalau nanti Anda melakukan sosialisasi di radio misalnya, di tempat umum yang tidak semua orang fokus mendengar Anda, maka hanya beberapa kata yang diberikan intonasinya sajalah yang bisa tertangkap oleh audiens. Jadi ada beberapa kata penting, biasanya nama, tanggal, manfaat, atau juga hari, atau juga nama merek, nama brand. Dan itu harus Anda berikan penekanan supaya terdengar dengan jelas oleh audiens. Itu clear! Berarti ketika Anda bicara, terdengar dengan jelas. Yang kedua adalah loud. Loud itu artinya suara Anda terdengar dengan jelas oleh audiens. Apa yang harus dilakukan? Teriak ngomongnya! Salah! Bukan teriak maksud saya, tapi bertenaga. Bertenaga itu adalah ketika Anda bicara menggunakan diafrahma. Diafrahma itu adalah otot yang ada di atas perut, di bawah dada. Karena di otot dia lebih kuat ketimbang Anda ngomongnya pakai tenggorokan. Dengan menggunakan diafrahma, suara Anda juga akan terdengar lebih bulat. Cara nyari diafrahmanya gimana? Coba temukan nada tengah saat Anda bicara. Nih, saya ambil contoh. Nada tinggi saya adalah, Hai, apa kabar? Ini nada tinggi nih. Nada rendah saya adalah, Hai, apa kabar? Ini terlalu rendah. Nada tengahnya, Hai, hai, hai. Nah, di sini adalah nada tengahnya. Dengan menemukan nada tengah ini, Anda bicara dengan menggunakan tenaga dari perut. Supaya suara Anda terdengar lebih bulat. Bukan berat ya? Bulat! Sehingga bertenaga dan mudah didengar oleh audiens. Jadi, suaranya bagus dan audiens juga nyaman mendengarnya. Pakai diafrahma. Yang berikutnya adalah, Powerful speaking. Ini juga penting sekali nih. Powerful speaking adalah ketika Anda bicara ke audiens Anda, Setiap kata yang dikatakan, Itu ada artinya. Alias, tidak menggunakan. Em, E, Nah, Ya, Oke, Dan teman-temannya. Villain words ya. Semua ini nih, Nah, E, Well, Ya, Oke, Gitu. Ini semua harus Anda hilangkan. Sehingga Anda bicaranya benar-benar jelas. Dengan kata lain, Dibikin kiss. Keep it short and simple. Ya, Keep it short and simple, Membuat Anda menjadi pembicara yang mudah dan juga nyaman didengarkan. Itu powerful speaking. Kecepatannya juga diatur. Kecepatan itu berarti Anda ngomongnya tidak terlalu cepat dan tidak terlalu pelan. Nah, Kalau digabung, Berarti Anda harus bicara dengan menggunakan yang pertama adalah, Intonasi. Tinggi, Rendahnya suara. Yang berikutnya adalah, Artikulasi. Kejelasan, Pelafalan saat Anda bicara. Lalu, Jangan lupa juga untuk menggunakan, Diafrahma. Atau power, Supaya suara Anda yang dari perut ini terdengar lebih bulat dan lebih bertenaga, Sehingga audiens lebih mudah mendengar Anda bicara. Ya, Bertenaga. Selanjutnya, Ada aksentuasi. Itu adalah penekanan pada beberapa kata, Yang membuat Anda lebih mudah mengingatkan dan menjelaskan sesuatu saat sosialisasi. Dan juga ada pace, Atau speed. Ini adalah kecepatan bicara yang diatur. Normalnya 120 sampai 130 kata per menit. Sehingga nyaman didengar oleh audiens Anda. Dengan demikian, Maka Anda bisa mendapatkan, Claps! Tuh, Tepuk tangan lagi tuh orang-orang itu ya. Clear, Loud, And Powerful Speaking, Yang membuat Anda menjadi pembicara yang hebat. Selalu ingat itu, Setiap kali bicara, Bahwa Anda harus bicara dengan, Clear, Loud, And Powerful Speaking. Claps! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!